Halo Halo kali ini saya lagi service TV sub 29 in yang awalnya itu setar lampu light merah hijau lalu merah lagi jadi standby gitu ya start kembali standby nah ini barusan TV ini sudah saya bersihkan sudah saya semprot sama kompresor juga biar bersih tuh yang tadinya banyak debu seperti itu ya nah seperti yang kayak gini nih banyak nih tadi saya tidak video dari awal karena tangan saya kotor karena tutupnya pun seperti itu banyak debu sekali dan TV ini sudah dibersihkan mau saya pasangkan kembali copybacknya pasangkan kembali sudah saya kasih lem tinggal kita tempatkan lalu cek Seperti apa Hai senwainya itu oke oke kita akan kita nyalakan TV-nya kita akan colokan ini sengaja saya telapkan lihat webnya seperti apa Yes lampu merah hijau Oh kembali merah seperti itu guys harusnya ya Nah jadi kita cek B plusnya Hai apakah naik atau tidak apa yang menyebabkan TV ini standby Hai karena sub itu si Raja protect oke guys caranya Hai caranya gimana ya kita harus hai 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 menu order ini di plus ini biar kelihatannya seperti itu kita akan sudah dulu lalu kita cek betulnya berapa naik turunnya oke oke kita akan lihat supaya ini skala 250 ya di pulisnya naik apa tidaknya Oke kita colokan 123 ketiga nah sempat setara lalu kembali standby ini udah merah rednya ya seperti itu guys jadi setelah dilihat fisiknya Alim saya melihat ada elko gembongnya disini nih agak gembong nih nilainya 352200 kalau nggak salah ini 352200 guys kita ganti dulu karena bisa jadi tuh karena bisa jadi itu protek dari sana oke guys elko sudah saya cabut ya 352200 dan saya sudah mencari penggantinya ini nganggap yang sama jadi ini di c507 c507 itu ya ini jadi ini untuk mensupply ke IC vertikal ke sini ke pin berapa 1234123 oke guys pas saya mau masang elko nih saya tidak sengaja melihat IC vertikal pecah guys tuh lihat nah IC vertikalnya pecah tidak terlihat tadi ya otomatis ini disebabkan karena elko ini kering mungkin tekor atau kadang juga membesar jadi IC vertikal menyebabkan pecah guys seperti itu guys kita harus cabut dulu IC vertikalnya juga ganti dengan 78045 ya kodenya tadi karena ini ampernya gede oke guys itu ternyata yang menyebabkan kembali standby itu ternyata di vertikalnya IC vertikal oke IC sudah selesai ya ini dengan kodenya karena yang adanya ini ya 78078141 tuh ya yang awalnya IC ini memakai 78078141 tuh ya yang awalnya IC ini memakai 7807888 pecah soalnya nih kita cari kita cari bukas pecahannya 78045 setelah kita ganti lalu kita akan tes ulang apakah bisa hidup atau tidak guys langsung saja cek hidrot oke langsung saja kita coba guys avodigital kita pasangkan 1 2 sampai di belakang plus 2 2 3 421 ini yang ya kol 935 924 ini lampu hijau tuh udah terlihat nah bergambar kita kita pijat minu normal kembali guys jadi hanya dua komponen ya jadi isi vertikal dan elko ini seperti ini ya backless nya 120 yang di elko tadi itu 19 volt lalu disini 120 itu backless ya ini 11 volt di 11 volt itu dicek 754 ya 11 volt tuh ini 754 ini B plus seperti itu guys dan ini disini audio 16 volt tv normal sudah mantap nyala kembali ini di pin 1 nya 2,4 ini di pin 4 nya berapa nih mana sih 19 ini ke sini oh jadi ke pin 3 ya bukan ke pin 4 guys salah guys jadi ke pin 3 jadi ke pin 3 jadi ke pin 3 itu 1,8 di pin 1 nya 2,4 kok beda ya jadi ke pin 3 jadi di pin 3 itu oh karena sudah ini kan 19 oh di pin 3 19 maaf maaf pin 3 19 ini kan menuju pin 3 nah disini 34 setelah melewati dioda berarti 34 itu dihasilkan dari playback ya menuju playback vertikalnya tuh jadi 19 pun yang dari elko tadi ada dari sini seperti itu guys normal sampai jumpa lagi di Rahil Helix Channel terima kasih